Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Alhamdulillahirrabbilalamin Sarang bungi Puji syukur Alhamdulillahirrabbilalamin Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi syururi anfusina Wasayi'ati a'malina Man yahdillahu falamdillalah Wa man yudlilhu falahatiyalah Asyadu an la ilaha illallahu wahtahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyah ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabiyah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa asuhabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittin Ya ayyuhal ladhina amanuttakulloha haqqotukoti Wa la tamutunna illa wa antun muslimun Ya ayyuhal nasuttaku rabbakumul ladhi kholakukum Min nafsi wa khidda wa kholakum minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah Wa taqulloha ladhi tasa'alu nabihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayyuhal ladhina amanuttakulloha wa kulu qawlan sadidah Yuslihlakum akmalakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu faqod faza fawzan adima Amma ba'du La hawla wa la quwata illa billahil aliyil alim Hadirin wal hadirot poro bapak poro ibu Poro sesepuh uki poro binisepuh Wabil khusus sohibul bed Yang sangat kita hormati Dan mudah-mudahan tempat Beliau yang kita gunakan ngaji ini Senantiasa Allah tambahkan keberkahan Berkah dunia Berkah akhiratnya Terus yang teka-teka yung unu Sehingga ngomong diwi khususi Ini mudah-mudahan Dengan Karawan panjenengan setaya Soan kulo wenten dalam ngerigi Mudah-mudahan Menjadi sebab Seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Jadi sampan Rumah Sambil dosa dan betul Muka-muka Doso-doso kulo Dengan kajian ini nanti Benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga seluruh dosa keluarga kita Baik yang ikut Maupun yang belum ikut Mudah-mudahan Juga benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kajian ini Mudah-mudahan Kita senantiasa dipimbing Dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Semangat Mudah-mudahan Dengan kajian ini Kita benar-benar Senantiasa dipimbing Dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Semangat Dan sunah-sunah Rasul Sallallahu alaihi wasalam Lebih-lebih yang Rasul Perintahkan Ini kita bisa melaksanakan Yang Rasul Tidak boleh melakukannya Mudah-mudahan Kita tidak sampai Melaksanakannya Mbah-mbah Ngantung Mbah dia gak gelemuni Amin Ke saya Mbah-mbah jenengi Tinggalkan Yang Meragukan Tidak boleh melakukannya Mbah-mbah jenengi Mbah-mbah jenengi Ini saya nanya Tema-temanya Tinggalkan Yang meragukan Mu Ya Ini perintah Rasul Sallallahu alaihi wasalam Bilih gulang jenengi Kimpun Manut Rasul Oke Taat Rasul Nyontoh Rasul Mesti Bener Mesti Bener Tapi kok Sampai Taat Temung Nangguni Kiai Apa Meneh Kiai Afrohi Abdul Goni Tekok Kediri Saki Sing lungguh Nuk Ngajingin Jenengan Mesti Salah Hei Sing gurung Ngurung Dengarkan Baik-baik Manut Nabi Umat Islam Mesti Bersatu Nek Lagek Manut Kiai Jangan Berharap Umat Bisa Bersatu Kiai Sini Beda Dengan Kiai Sana Ustadz Sini Beda Dengan Ustadz Sana Tapi Kewap Kewap Kewis Manut Nabi Mesti Bersatu Umat Islam Masalahnya Bawang Kur'annya Sama Sahagat Kulon Jenengan Sama Kitab Suci Agamanya Laku Kadang-kadang Kok Pecicil Pecicilan Ada Apa Ke Belat Nya Juga Sama Sama Laya Terus Nek Wispodoh Apa Senggara Nuk Gak Podoh Senggara Podoh Kiai Ini Kiai Ini Ngomong Ngono Kiai Ngomong Ini Itu Senggara Nuk Taningan Wahyu Ini Murat Marit Yaitu Tapi Tapi Kalau Semua Ini Sudah Tunduk Terhadap Al-Quran Dan As-Sunnah Termasuk Hadis Yang Kita Bahas Nanti Adalah Hadis Yang Ditulis Oleh Pan Jenenganing Imam An-Nawawi Imam An-Nawawi Itu Imam Besar Yang Bermadhab Kepada Imam As-Syafi'i Maka Namanya Kitab Itu Ar-Ba'in An-Nawawi Leres Negak Percaya Tak Buka Kitab 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 Ketika Mbak Tenggu Gedi Nopo Cilik Jadi Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh Dauh Ngatan Menikot Tak Mayari Buka Ilam Malah Yari Buka Tinggal Niro Yari Buka Kang Mama Ngage Opo Maing Niro Ilama Maring Opo Wahi Lah Yari Buka Kang Ora Mama Ngage Opo Yoma Iniro Tinggalkanlah apapun yang meragukanmu Dan kerjakan apapun yang tidak meragukanmu Ini panitian ini kewendel ini Mengapa kok kendela memang wahyu kayak gitu harus diapak nomane Ayo sopoh semuanya ngodak ngadi Kepengen kesamber meledek Ini wahyu masalahnya Yang Allah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul harus menyampaikan kepada kita Melalui para sahabat Sahabat kepada tabi'in Termasuk para imam madhab Lebih-lebih kepada imam asyafi'i Rahimahullahu ta'ala'ana Kira-kira oposin jenengan ragu Tolong dijawab Apa yang menjadikan panjenengan itu ragu Halo Apa Penyebab kita itu mengamalkan sesuatu ragu Ragu itu karena belum tahu Belum tahu itu alias bodoh Si budoh ini menjenengi budoh ini Lai lu Cara mau jakarta Apa Cara buri ini Apa Ya Nek cara ngini Kalo gobok Banget Gankulau Niku yang gak menjadikan kita ragu Akan mengamalkan sesuatu Belum tahu Belum tahu apa Belum tahu Al-Qur'annya seperti apa Hadisnya seperti apa Bagaimana Rasul perintahkan Bagaimana Rasul ajarkan Dan apa saja yang Rasul larang Ini kalau belum tahu kita akan ragu Lebih-lebih baru dari kiainya Kadik jenengi kiainya Kiainya Afrohi tekok ke diri Walah Kejoboh sangkiya itu Sudah menunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul Maka kewajiban kita Harus samikna Apa tadi Apa samikna Wakata Panganan apa saya samikna Wakata Samikna itu ya Allah Saya dengar Wa'atokna dan kami taat ya Allah Jadi kalau sudah Allah yang firmankan Jangan sampai ada satu pun yang membantah Kalau Rasul sudah ajarkan Sudah perintahkan Sudah contohkan Gak usah di otak adik Eh soposing kemalan otak adik Nek sampai di otak adik Gado Jadi ini malih ilmu Gado loco Ada gak ilmu Gado loco itu Ya ilmu yang tidak jelas Sumber Qur'annya Sumber hadisnya Sumber permasalahan Kita mengamalkan Sesuatu ragu itu Karena belum jelas Ilmunya Ini jelas ilmunya Insyaallah Kalau kalian bantuan Baten wani Macem-macem Ben Kalau mau Pertama kali Kan matur Puji Syukur Alhamdulillahirrohbilalamin Malam ini kita bisa bertemu Dalam rangka ngaji Puji syukur Alhamdulillahirrohbilalamin Ini ku jenengin apa Biar kita tidak ragu Kalau balennya ini manih Puji syukur Alhamdulillahirrohbilalamin Ini ku jenengin nopo Nopo ini bapak-bapak Kalau jelas ke ini Sekedik Cuman ingat Ngaji malam ini Tidak seperti biasanya Ini ngaji Yang tidak biasa Maksudnya apa Karena ngaji Dengan saya ini Tidak lebih dari Saling mengingatkan Nopo saling Mengingatkan itu Ling Tini ling Kalau bahasa wahyunya Apa Tidak lebih dari itu Tidak lebih dari itu Maka tadi Saya matur pertama kali Puji syukur Alhamdulillahirrohbilalamin Itu ungkapan syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Terus arti ini apa Alhamdulillahirrohbilalamin Alhamdulillahirrohbilalamin Syukur dengan Syukur dengan Ucapan 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 syukur itu Akidah yang harus Tegak dan lurus Dalam hati kita Apa kira-kira Nopo bu Bapak-bapak Kita mengucapkan syukur itu Akidah kita harus Seperti apa Kalau akidahnya Tidak tegak dan Tidak lurus Kadang-kadang syukur Tapi kurang aja Lesan mengucapkan Alhamdulillah Tapi hati ini Perasaannya Pikirannya Ini merasa Bahwa datangnya Riziki Ini atas Usahaku Kulo niki wau Dugi ngeriki niki Jabatangan dengan Beliau yang ada Di depan situ Terus kulo dikak ikar Tualit ngetenomere Walulas Embuh itu nomor rokok Saya gak tahu Itu nanti Andaikan muncul Yang namanya Hadiah Terus saya ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabilalamin Ini mengaku Jorok Gak usaha Udan-udan Ini kurang ajar Kurang ajar Syukur itu harus Segala puji Segala sanjungan Baik itu Sanjungan Allah Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Sendiri Atau Allah Kepada hambanya Atau hamba Terhadap hambanya Atau hamba Kepada Allah Ikulillahimung Kagunganeng Allah Subhanahu wa ta'ala Saya keti Fahami Maki Kersani mantep Kulo njenengan Syukur Gak kade Kurang ajar Mana Gitu Kurang ajar Gimana Hatinya Merasa ikut Ambil Bagian Anak Di sekolah Terus dikoskin Ungguri gunung Ada Seratus kamar Nganggur Sian Terus Pinter Dari perawat Senior Terbaik Sak Indonesia Terus Menjadi Kaya Raya Terus Sayang Menjadi Orang tuanya Ngomong Alhamdulillah Lih Kon Mien Sampai Tak Belgi Iko Sawah Singkono Sawah Singkono Sa'iki Kon Berhasil Senajan Bapak Muda Dil Duel Ini kurang Kurang Ajar Ini Gak Boleh Kayak Gitu Datangnya Rezeki Apapun Yang datang Kepada Kita Itu Mutlak Datangnya Dari Allah Tidak Ada Sedikitpun Bagian Dari Kita Untuk Mendatangkan Rezeki Itu Halo Halo Faham Terima kasih Ayat Yang Ke 53 Kita Cek Bunyi Ayatnya Insyaallah Bunyinya Saya Hafal Ketemu Ayo Dibaca Panggih Ayatnya Ayo Dibaca Yang Sudah Ketemu Ayatnya Dibaca Kayak Gitu Coba Perhatikan Artinya Wama Bikum Wama Utawi Opo Wai Apapun Bikum Yang Kamu Miliki Yang Ada Di Sisimu Minikmatin Dari Bentuk Nekmat Apapun Nekmat Itu Sengguh Wadi Gede Nekmat Mabong Pertama Adalah Nekmat Iman Sengguh Wadi Mana Islam Terus Sengguh Wadi Gede Sehat Sehat Terus Apa Urutan Sempat Dan Mampu Menyempatkan Diri Ngaji Di tempat Ini Jadi Iman Islam Sehat Dan Punya Kesempatan Ngaji Terus Gelem Teko Ngaji Terus Nekmat Harta Kekayaan Nekmat Jabatan Pangkat Derajat Kehormatan Sengguh Sengguh Pirang 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 Kata Allah Apa Famin Allah Wama Bikum Min Nikmatin Famin Allah Apapun Nekmat Yang ada Pada Kita Mutlak Dari Allah Maka Nggak Boleh Hati Kita Perasaan Kita Ini Merasa Bahwa Ini Hasil Usahaku Itu Namanya Lancang Karena Allah Sudah Memberikan Bimbingan Kepada Kita Dalam Surah An-Nakal Tadi Ayat Berapa Ayat 53 Bunyi Ayat Ya Wama Bikum Min Nikmatin Famin Allah Dan Apapun Nekmat Yang ada Pada Kita Baik Nekmat Sehat Terus Sekarang Sehat Sehat Ini Adalah Anugerah Nekmat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Allah Berikan Kepada Kita Bukan Karena Usaha Kita Kebal Terbukan Kita Berkewajiban Ikhtiar Untuk Mencari Kesembuhan Dengan Cara-cara Yang Diridai Alih Allah Termasuk Datang Kedokter Datang Ketukang Bekam Datang Ke Herbal Nabi Mungkin Madu Mungkin Khabadu Sauda Mungkin Minyak Zaitun Atau Dukun Pijet Yang Sar'i Tapi Nek Pijetnya Tidak Sar'i Bahaya Terus Mendapat Kesembuhan Saat Sembuh Kita Ngucapkan Alhamdulillah Hirabilalamin Kita Harus Tetap Tegak Lurus Akhidah Kita Yakin Bahkan Kesembuhan Ini Datangnya Dari Maka Saat Kita Sakit Kita Tawakal Berserah Diri Kehadirat Allah Subhanahu Karena Yang Membuat Sakit Allah Dan Pasti Allah Sendiri Yang Mampu Menyembuhkannya Maka Kita Berusaha Itu Kewajiban Sebagai Makhluk Ikhtiar Tapi Keberhasilan Kita Serahkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus Bunti Sakit Fahami Itu Namanya Akhidah Syukur Alhamdulillah Tadi Lesannya Mengucapkan Alhamdulillah Hirabilalamin Akhidah Yang Dalam Hati Dan Pikiran Kita Mutlak Datangnya Rezeki Itu Dari Allah Golongan Api Api Itu Harus Selalu Ada Akhidah Tapi Golongan Ucapan Ucapan Sengelek Elek Itu Tidak Nunggu Akhidah Enggak Contohnya Nopo Ayo Dicek Surah Anakhal Ayat Yang Keseratus Enam Auzubillahi Minasyaitanir Rajim Mangkafar Billahi Mimpak Di Imanih Kayak Gitu Kok Sampai Mengucapkan Ucapan Kekufuran Itu Enggak Nunggu Akhidah Sekali Terucap Dari Mulutnya Sudah Pasti Jadi Kafir Terjadi Musrik Gak Usah Ngeten Nimben Ben Sudah Monggo Bapak Dibaca Kalau Ada Mik 2 Bagus Ini Karena Tujuan Pertama Kita Adalah Tak Mayari Buka Ilam Malah Yari Bukitul Apa Apa Yang Menjadikan Kita Ragu Ini Kita Harus Tinggalkan Yang Tidak Ragu Kita Lakukan Monggo Terjemahnya Langsung Dari Kafir Langsung Dari Musrik Dan Langsung Mendapat Murka Allah Ucapan Kekufuran Itu Ucapan Kesirikan Mulak Nojo Sampai Lancang Lancang Mengucapkan Selamat Dari Natal Jangan Bahaya Sekali Itu Itu Enggak Nunggu Akidah Kufur Akidah Jirik Enggak Sudah Otomatis Terucap Dari Lesan Langsung Terperosok Kesana Yang Tidak Kafir Tidak Musrik Hanya Lanjut Orang Yang Dipaksa Kafir Artinya Tetap Tenang Dalam Beriman Yang Tidak Menjadi Kafir Tidak Menjadi Musrik Ucapan Itu Yang Dipaksa Kalau Tidak Dipaksa Ayat Mengatakan Jelas Kalau Kita Tau Agidah Kayak Gini Gak Lancang Lancang Sampai Sombain Mulai Ngucap Nungga Lepak Yaikul Ngucap Kengoten Tidak Tadi Saya Sudah Ngomong Manut Nabi Mesti Bener Manut Kiyai Kejobo Kiyai Bidonod Dalili Sekarang Jelas Ayatnya Mangkafarobillahi Mimpati Imani Ini Biar Tidak Ragu Kita Karena Hadisnya Yang Kita Kaji Bakma Yari Buka Ilam Malah Yari Tinggalkan Apa Yang Menjadikan Kamu Ragu Dan Lakukan Yang Kamu Tidak Ragu Sekarang Kalau Jelas Ucapan Itu Menjadikan Kafir Kita Tidak Akan Ucapkan Lagi Karena Kita Bodoh Belum Tahu Ilmunya Maka Kita Berani Mengucapkan Karena Keterbatasan Ilmu Kita Mekur Manat Mekur Manat Manus Tidak Jelas Pisan Dan Lihat Dulu Ulamanya Warusatul Ambiya Apa Warusatul Iblis Kalau Warusatul Ambiya Otomatis Disampaikan Sunnah Sunnah Nabi Firman Allah Subhanahu Ta'ala Tapi Kok Ada Ulama Ada Yang Disampaikan Ini Bukan Dari Dua Itu Dari Hawa Nafsunya Berarti Warusatul Iblis Hati 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 Sekarang Banyak Dajjal Dajjal Fermatur Terus Bunti Ngaji Kalih Kulo Gergeten Nampo Seneng Nampo Seneng Sempenting Kulo Kalian Intinya Makin Tak Mayari Buka Ilama Layari Buk Apa Yang Kita Masih Ragu Ayo Kita Tegaskan Kita Ketahui Dasar Dasar Al-Quran Dan As-Sunnah Sehingga Kita Melangkah Itu Sudah Jelas Gitu Loh Gak Ragu Ragu Mana Terus Bunti Niki Sebetulnya Ada As-Babu Nuzul Tapi Sebelum As-Babu Nuzul Ayo Dilanjut Terjemahnya Kecuali Yang Dipaksa Akan Tetapi Orang Yang Melapankan Dadanya Untuk Kehamilan Gak Ada yang Maksa Terus Maka Keputusan Menimpanya Dan Baginya Adab Yang Besar Gak Usah Nunggu Akidah Gak Usah Sekali Terucap Selamat Dari Natal Resikunya Akan 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 Mendapat Adab Yang Besar Surat Apa Tadi Ayat Keberapa Tadi Ayo Ingat Ini berkat Yang akan Dengan Bawa pulang Nanti Dapat Berkat Pertama Anakal Ayat Yang Ke Lima Tiga Yang Kedua Berkat Yang Akan Kita Bawa Pulang Adalah Anakal Seratus Enam Alhamdulillah Jelas Berkat 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 Terus Wengjelas Al-Ulama Warosadul Ambiya Ulama Itu Adalah Warisan Para Nabi Jadi Yang Disampaikan Harus Dari Nabi Tak Mayari Buka Ilama Layari Buk Maki Nyampe rumah Dengan Buka Istoyo Tafsir Tafsir Al-Quran Karena Di Indonesia Yang Terbanyak Adalah Orang Ini Mengaku Bermadhab Kepada Imam Asyafi Maka Yang Enak Nanti Jangan Hanya Tafsir Jalalin Yang Jelas Bermadhab Kepada Imam Asyafi Adalah Imam Ibn Kasir Tafsir Tafsir Bagus Yang Sembilan Jilid Itu Itu Yang Terjemah Kalau Yang Asli Arabnya Saya Punya Empat Jilid Kalau Terjemah Saya Sembilan Jilid Belum Punya Ya Teng Rikut Dijelaskan Asbabun Nuzul Ayat Yang Keseratus Enam Saat Turunnya Ayat Ini Ada Peristiwa Yang Menimpa Kepada Sahabat Agung Yang Bernama Amar Bin Yasir Kenal Bu Kali Pak Amar Bu Masuk Pak Amar Kenal Pak Yasir Pak Yasir Kenal Langsung Saman Kenali Sopo Amar Itu Sahabat Agung Sahabat Mulia Awai Guagah Perkasa Punya Orang tua Namanya Yasir Sahabat Agung Yasir Punya Istri Namanya Bu Yasir Yasir Sahabat Agung Sahabat Mulia Ini Diseret Ditangkap Sama Gembong Gembong Kafir Kures Dipaksa Agar Mengucapkan Muhammad Bukan Utusan Allah Jadi Gana Senglancang Muni Selamat Hari Natal Mana Nilk Harap Guilu Dipaksa Tapi Dia Nggak Mau Ucapkan Itu Karena Tau Ucapan Itu Ucapan Kekafiran Nggak Mau Diseksa Diseret Dan Diseksa Di Depan Istri Tercintanya Sahabat Agung Sahabat Mulia Yasir Diseksa Di Depan Putra Tercintanya Amar Sampai Wafat Wih Ngeri Sekali Siksa Nya Sangat Pedih Sangat Keci Siksa An Kafir Guras Terhadap Wih Pokoknya Diluar Islam Menyiksa 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 Masya Allah Mentolo Mentolo Banget Tapi Islam Tidak Pernah Gentar Dengan Semuanya Itu Tidak Tidak Gentar Mati Sahid Pun Kita Cari Terus Sakan Mbak Tani Mungkin Nagek Moro-Moro Sentek Waktu Ini Masih Berapa Menit Lagi Tak Lihat Jamin Sudah 34 Menit Saya Matur Ya Gak Popo Lanjut Panitia Nanti Nekwis Kebengin Tolong Saya Dihentikan Tidak 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 Samandikan Aku Keseleran Dewi Amar Ben Yasir Ini Mendapat Giliran Yang Ketiga Setelah Yasir Sahabat Mulia Itu Wafat Di depan Istri Tercintanya Di depan Putra Tercintanya Goro-goro Sepilih Dikongkong Ngucap Selamat Belum Belum Sampai Selamat Dari Natal Baru Dikong Ngucap Muhammad Bukan Utusan Baru Itu Belum Sampai Natal Belum Baru Suruh Ngucapkan Muhammad Bukan Utusan Giliran Istrinya Bu Juga Alhamdulillah Luar Biasa Walaupun Perempuan Tapi Betul Betul Pahlawan Istri Yasir Gaya Bu Dengan Berbagai macam Siksaan Yang Pedih Sekalipun Disuruh Mengucapkan Muhammad Bukan Utusan Allah Tidak Mau Sampai Menjubai Sahidnya Itu Istri Yasir Luar Biasa Sudah Tua Amar Sudah Tua Yasir Sudah Istrinya Sudah Kalau Amar Masih Gagah Perkasa Sehat Banget Diziksa Yang Siksaan Yang Luar Biasa Sampai Wafat Ibunya Di depan Yasir Intinya Di depan Amar Intinya Amar Biar Mau Mengucapkan Muhammad Bukan Utusan Allah Hanya Itu Yang Diinginkan Orang Kafir Orang Musrik Tapi Amar Pun Ternyata Orang Yang Luar Biasa Tidak Mau Ucapkan Itu Cuman Antara Sadar Dan Tidak Karena Pingsan Berkali Kali Ini Saya Ini Ini Bahasa Saya Menceritakan Itu Biar Gampang Difahami Di Antara Dia Sadar Dan Tidak Antara Pingsannya Dan Tidak Dia Itu Terucap Kalimah Muhammad Bukan Utusan Ketepaan Ada Sahabat Lain Ngelihat Dan Tahu Sekaligus Mendengar Mendengar Kalau Sahabat Agung Amar Ini Mengucapkan Muhammad Bukan Utusan Lari Sahabat Yang Tahu Itu Ternyata Tidak Satu Menghadap Kepada Rasul Melapor Ya Rasul Amar Telah Kafir Ya Rasul Rasul Bingung Diam Nggak Ngomong Apa-apa Rasul Mungkin Mungkin Saja Sahabat Sehebat Itu Mosok Kafir Kayaknya Nggak Mungkin Ternyata Ada sahabat Lagi Datang Ya Rasul Amar Kafir Ya Rasul Rasul Langsung Menudukkan Kepala Diam Nggak Ngomong Apa-apa Sama Sekali Diam Ternyata Tidak Lama Kemudian Datang Dengan Terseok Merangkak Menghadap Rasul Yang Namanya Amar Tadi Amar Matur Ya Rasul Sungguh Aku khawatir Ya Rasul Jangan-jangan Di Tengah-tengah Seksaan Yang Sangat Perdi Yang Aku Alami Ya Rasul Antara Sadar Dan Pingsanku Aku Khawatir Kalau Sampai Lesanku Mengikuti Paksaan Mereka Ya Rasul Langsung Turun Ayat Itu Tadi Mangkafar Billahi Mimba Di Imani Barang Siapa Kafir Kepada Allah Pasti Jadi Kafir Mendapat Murka Allah Mendapat Adab Allah Yang Sangat Dan Amat Pedih Kecuali Orang Yang Dipaksa Jadi Angsal Pak Bu Mengucapkan Selamat Hari Natal Tapi Nek Pancen Dipaksa Angsal Ukuran Dipaksa Itu Sampai Apa Itu Eh Iya contohnya Yasir Sampai Wafat Kok Contohnya Istri Yasir Sampai Wafat Kok Kemungkinan Besar Amar Ini Dianggap Sudah Wafat Tapi Ternyata Hanya Pingsan Setelah Sadar Merangkak Madab Rasul Turunlah Ayat Ini Ilaman Ugriha Amar Kamu Tidak Kafir Amar Karena Kamu Dipaksa Ilaman Ugriha Wakal Buhumut Ma'inun Sedakan Hatimu Amar Telap Tetap Kokoh Keimananmu Gimana Saga Dipahami Kalau Matur Saga Dipahami Kalau Matur Kira Kira Sumpen Saya ragu Mana Enak Ngucap Kigak Ya Enak Ngucap Kigak Ya Jangan Jangan Sampai Ada Keraguan Ayat Nga Jelas Kok Ayat Nga Jelas Nek Sik Ngucap Kigunu Jarening Allah Iku Wong Budu Bahkan Tidak Budu Wong Blok 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 Gitu Allah Yang Nyatakan Ayo Sama-sama Kita Buka Di Dalam Surah Al-Kahfi Sebetulnya Mulai Ayat Pertama Sampai Ayat Yang Kesepuluh Sampun Hafal Ayat Pertama Sampai Ayat Sepuluh Loh Kok Tereng Ayat Ini Satu Sampai Sepuluh Kalau Dihafal Besok Saat Dajal Yang Hakiki Itu Keluar Sekarang Dajal Dajal Permatur Termasuk Orang Yang Promosi Mengucapkan Natal Itu Dajal Permatur Kalau Dajal Yang Asli Siapapun Yang Bertemu Dia Tidak Akan Tidak Rontok Imannya Ketemu Pasti Rontok Imannya Untuk Menyelamatkan Agar Iman Kita Tetap Kokoh Walaupun Berhadapan Dengan Dajal Kita Disuruh Untuk Menghafal Sepuluh Ayat Di Awal Surah Al-Kahfi Atau Sepuluh Ayat Di Akhir Surah Al-Kahfi Disitu Coba Disimak Ayat Yang Keempat Al-Kahfi Ayat Yang Keempat Sudah Kita Pending Dulu Waiyundiro Lamparing Peringatan Keras Sopo Allah Al-Ladina Ing Wang Wang Akeh Kalu Kang Ucapki Sopo Yosi Wang Wang Akeh Ittah Zallahu Waladda Allah Punya Anak Allah Mengambil Ini Langsung Diperingatkan Sama Allah Lanjut Iya Ayatnya Ya Kita Pending Dulu Kita Pending Dulu Nanti Kita Baca Uto Allah Katakan Malah Um Bih Min Il Min Wang Sing Ngomong Ngun Kata Allah Ya Malah Hum Bimin Sedikit Pun Tidak Punya Ilmu Malah Hum Bih Min Il Min Lanjut Nah Sampai Wang Tuhan Digoblo Goblo Kepisan Karo Allah Bapak Bapak Goblo Kepisan Malah Hum Bih Min Il Min Walali Abai Him Lanjut Kan Murat Kalimatan Takhru Jumin Af Wah Gede Banget Dhusani Wong Sing Ngomong Selamat Dari Natal Uto Allah Mengambil Anak Ini Allah Yang Menjelaskan Woyun Diro Ladina Kolut Takhod Allah Waladha Malah Hum Bih Min Il Min Walali Abai Him Kabur Kalimatan Takhru Jumin Af Ihim Lanjut Tidak Lain Yang Keluar Dari Mulut Mulut Yang Lancang Itu Tusta Bohong Ngapus Itu Penipu Kelas Kakat Ya Wong Ngomong Kayak Gitu Allah Protes Silahkan Protes Kepada Allah Ayat Tak Jelaskan Sudah Tadi Sebelum Ini Surah Anak Ayat 106 Mengapa Karena Kajian Malam Ini Adalah Bakma Yari Buka Ilam Yari Buk Gimana Bisa Dipahami Pertanyaan Terakhir Tadi Dijawab Blas Pertanyaanku Mujan Niki Mangkel Karu Aku Apa Apa Gimana Aku Di Pecicil Ada Apa Ini Hadirin Walhadira Jamaah Rahimani War Rahimah Gom Allah Pertanyaan Yang Terakhir Ini Yang paling Gampang Nanti Urusan Hadiah Terserah Nomor Yang Saman Bawa Nanti Apa Urusan Saman Dewi Dengan Allah Bukan Urusan Saya Karena Rezeki Motlak Dari Allah Bukan Dari Saya Apa Tak Gekno Pertanyaan Sing Gawampang Dengan Nanti Syukur Badan Bersyukur Sing Diara Ini Bersyukur Niku Nopo Alhamdulillah Tadi Ungkapan Itu Bu Ungkapan Syukur Dengan Lisan Namanya Syukur Belisan Terus Api Ini Harus Tegak Lurus Yakin Datanya Rezeki Apapun Itu Mutlak Dari Allah Giliran Terakhir Sing Diarani Syukur Nah Arak Sekolah Apa Definisi Syukur Itu Apa Basah Basah Nunggu Nunggu Saya Nengan Jawab Nopo Syukur Adalah Tenggak Dijawab Mana Ini Jani Mangkal Karaku Tenggimana Tenggangan Antara Ucapan Dan Perbuatannya Antara Ucapan Dan Perbuatannya Sama Kayaknya Masih Kurang Lengkap Ayo Yang Lain Melengkapi Ini Luar Biasa Jawaban Ini Tinggal Melengkapi Saja Istiqomah Yang Lain Ibu Kok Guru Jawab Masih Kurang 15 Menit 14 Menit Nopo Alhamdulillah Ada Jawaban Dari Ibu Luar Biasa Syukur Bilisan Syukur Bilkolbi Syukur Bil Arkan Syukur Dengan Anggota Badan Laya Yang Dinamakan Syukur Itu Loh Apa Ayo Diga Wessing Simple Maun Saya Tak Bikin Nanti Jangan Karena Ngaji Tidak Tidak Lebih Dari Saling Mengingatkan Anggap Saja Ini Usulan Dari Saya Kalau Setuju Ayo Sama-sama Kita Jadikan Pegangan Kalau Cocok Dengan Kur'annya Tadi Sudah Kita Bahas Ayat Ayat Tujuan Intinya Tak Mayar Ibuka Ilam Malah Yaribuk Jini Kulon Jenani Nenek Seng Ragu Gak Usah Dilakoni Ditinggal G Dilakoni Seng Wess Jelas Onok Kur'ane Onok Hadisi Karena Nabi Itu Uswah Hasana Mulanya Nek Mandut Nabi Mesti Nek Mandut Kiai Mesti Gak Gelem Nerus Ada Apa Gerangan Tak Balian Nenemane Mandut Nabi Mesti Bener Mandut Afro Mesti Kecuali Afro Ayat Kita Harus Samit Nah Kepada Ayat Dan Kepada Kati Bukan Kepada Afro Bukan Kepada Cukup Pak Kalau Malah Faham Hanya Itu Kau Cukup Gak Usah Ngambung Tangan Barang Gak Usah Faham Syukur Adalah Menggunakan Apapun Nikmat Yang Telah Allah Anugerahkan Kepada Kita Sesuai Dengan Fungsi Yang Diinginkan Dicintai Dan diri Dari Oleh Allah Ayo Gurung Ngapal Tak Balen Karena Ini Berkat Yang Paling Utama Ini Ini Berkat Kita Yang Paling Utama Ya Ini Syukur Adalah Menggunakan Anugerah Nikmat Apapun Yang Allah Anugerahkan Yang Allah Berikan Kepada Kita Baik Nikmat Iman Islam Sehat Sempat Mampu Menyempatkan Diri Melok Ngaji Nikmat Kekayaan Nikmat Harta Nikmat Pangkat Nikmat Jabatan Nikmat Penghormatan Kemuliaan Carbahasa Pesantra Ini Karomah Apa Karomah Berkat Karuseng Nung Bukan Bukan Ilmu Tak Gatuh Alias Gatuh Loc Tak Balen Manih Dari Awal Perhatikan Syukur Adalah Menggunakan Apapun Nikmat Yang Telah Allah Anugerahkan Pada Kita Sesuai Dengan Fungsi Yang Ditetapkan Diinginkan Dicintai Dan Diridai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Contoh Singkul Cekli Nikin Apa Jenengi Mik Mik Ini Untuk Apa Sebagian Dari Alat Untuk Mengeraskan Suara Suara Apa Yang Disariatkan Yang Dicintai Dan Diridai Oleh Allah Ya Untuk Menyampaikan Ayat Untuk Menyampaikan Wahyu Baik Wahyu Matluwin Atau Wahyu Gheru Matluwin Apa Matluwin Gheru Matluwin Itu Tahu Belum Wahyu Matluwin Itu Wahyu Yang Langsung Allah Firmankan Allah Wahyukan Melalui Jibril Kepada Rasul Itu Namanya Wahyu Matluwin Alias Kalam Allah Wahyu Gheru Matluwin Itu Wahyu Yang Allah Wahyukan Langsung Dari Allah Tidak Melalui Jibril Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Wahyu Itu Bahasanya Diserahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Termasuk Kajian Malam Ini Hadis Yang Kesebelas Dalam Kitab Atau Buku Yang Di depan Saya Yang Ditulis Oleh Imam An-Nawawi Hadis Yang Kesebelas Bunyi Hadis Nya Takma Yari Buka Ilamala Yari Buk Desbundi Oleh Telu Menanggi Kalau Ketiga Tiganya Itu Sudah Ada Pada Kita Maka Allah Permankan Di Dalam Surat Ibrahim Surat Ibrahim Itu Surat Yang Keberapa 14 Ayat Yang Ketujuh Tidak Dari Awal Ayat Allah Permankan Allah Tekas Dan Jelas Berfirman Jika Kamu Bersyukur Kepadaku Syukur Bilisan Syukur Bilkolbi Syukur Bilarkan Tadi Atau Dengan Anggota Badan Kita Maka Definisinya Menggunakan Anugerah Nikmat Apapun Sesuai Dengan Fungsi Yang Dicintai Dan Diridai Oleh Allah Tapi Sebaliknya Walak Inkavartum Inna Azabi Lasadid Jika Kamu Kufur Terhadap Nikmatku Sungguh Seksaku Sangat Dan Amat Pedih Gimana Masih 8 Menit Contoh Terakhir Allah Firmankan Insyaallah Dalam surah Al-Ahzab Ayat yang 56 Bunyi Ayatnya A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Innallaha Wamala Ikatahu Yusalluna Alan Nabi Ya Ayuhalladina Amanu Sallu Alayhi Wasallimu Taslimah Sungguh Allah Dan Para Malaikat Allah Itu Bersolawat Atas Nabi Wahai Orang-orang Yang Beriman Solawat Lah Kita Diperintah Solawat Yusalluna Alan Nabi Kalimahnya Solu Podomo Mojo Solawat Niro Kabe Wataslimah Lampodo Ngucap Salam Penghormatan Niro Kabe Kepada Nabi Jadi Solawat Disik Terus Salam Sekarang Aku Ambil Contoh Nah Wismantep Wismak Ragu Amalkan Kalau Masih Ragu Ngaji Mana Ya Nabi Lelak Salam Dulu Kan Perintah Salawat Ya Ayyaladina Amanu Solu Enak Mantan Ditemok Membawa Acaranya Sekaligus Yang akan Ceramah Dia ini Derek Menggosamiju Meneng Keranten Mempelai Segera Di Terus Terus Dikon Ngade Neng Ngade Allah Masalah Muhammad Mis Ngade Kabe Ya Nabi Salam Ya Rasul Loh Pengluru Salam Salam Anah Padahal Perintahnya Salawat Kan Lelak Yang Keempat Enggak Ini Judul Tema Kita Saya Tahu Di Dalam Al-Omnya Imam As-Safi Itu Justru Ketemu Mayat Dihusung Itu Dikon Ngade Nek Mantan Temu Ngade Saya Belum Menemukan Balilnya Silahkan Baca Al-Omnya Imam As-Safi Yang 16 Jilid Jilid Yang Ketiga Sampun Gada Al-Omnya Imam As-Safi Yang 16 Jilid Nek Dereng Ya Tuk Kuo Aku Nuk Kono Ya Gak Mungkin Regani Maksudnya Lebih tegas Lagi Panjenenganeng Syekh Abu Malik Kamal Bin Syed Salim Nulis Kitab Atau Buku Buku Diberi Judul Soheh Fikhus Sunnah Dengan Lihat Jilid Jilid Pertama Halaman 858 Sekitar Itu Beliau Menulis Bab Khusus Berdiri Saat Melihat Jenazah Di Perintah Ini Bahkan Disitu Pernah Sahabat-sahabat Duduk-duduk Bersama Rasul Tiba-tiba Ada Jenazah Rasul Berdiri Sahabat Semuanya Ikut Berdiri Karena Menurut Nabi Mesti Menurut Kiai Mesti Iya Kecuali Kiai Ini Dituduna Dalil Kiai Sengakaknya Gak Dituduna Dalil Ini Digolek Kiai Lucu Lucu Pengunjung Oke Tapi Dia Mong Kodok Kenceng Kayak Bengiki Sesu Mana Kapok Aku Gak Ngaji Kapok Ngaji Kewereng Apa Sekereng Itu Hadirin Maksudnya Kita Harus Apa Meninggalkan Apapun Yang Menjadikan Kita Ini Ragu Dan Kita Lakukan Yang Kita Tidak Ragu Dalam Soheh Fikhus Sunnah Seh Siapa Tadi Abu Malik Kamal Bin Said Salim Jilid Yang Pertama Itu Empat Jilid Ini Jilid Yang Pertama Jendengan Baca Disana Hampir Akhir Karena Jilid Yang Pertama Sekitar Seribu Halaman Itu Sekitar Delapan Ratus Lima Puluhan Yang Membahas Tentang Anjuran Berdiri Saat Melihat Jenazah Ada Jadi Tak Gwolei Berdiri Saat Memo Kementen Itu Tak Gwolei Gurung Ketemu Sampai Saiki Tolong Kalau Bapak Menemukan Kitabnya Aku Dikasih Tahu Kota Komando Ini Mana Allah Sali Allah Muhammad Menotok Nisa Tak Ujian Allah Sali Berdiri Salam Oh Apa Ya Rasul Benarkah Hatinya Tidak Ragu Ya Habib Salam Daru Yang Terakhir Shalawat Tualah Alaika Prek Brik Prek Kok Brik 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 Ibadah Kalau Ibadah Dicampur Dengan Prek Brik 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 Kira Kira Kalau Ragu Tinggalkan Lakukan Yang Tidak Ragu Terus Benti Masih satu menit Kita bahas itu Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya Seringkali kita terperosok Apa terperosok? Terdrumus Apa bahasa yang enak? Tergelincir Terjebak Jangan-jangan kayak gitu Kita kaji dulu ilmunya Sampai kita menemukan Apa yang kita harus Tidak ragu Kalau masih ragu Kita kaji dulu Sampai kita temukan ilmunya Makanya ngaji itu adalah Mencari ilmunya itu sangat dan amat diwajibkan Rasulullah SAW Rasulullah SAW bukan Fardun Tapi Faridudun Subhanallah Pakai serot mubalaku Sangat dan amat diwajibkan Kepada siapa? Kepada Muslim laki dan perempuan Yang masih merasa hidup Yang masih merasa hidup Yang masih merasa hidup Kira-kira Yang masih merasa hidup Untuk dirinya saja Kepada siapa yang masih merasa hidup Kepada siapa yang masih merasa hidup Kepada siapa yang masih merasa hidup Kalau kita nanti sama-sama membaca doa Kepada siapa yang masih merasa hidup Diwocor diwi Diwocor diwi Karena nanti Yang mau kiai ini Yang liani amin amin Itu berarti kiai pembodohan terhadap umat Akhirnya umatnya goblok Yang mau kiai pembodohan terhadap umat 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh